Baik, pada diskusi tentang World Statistical Analysis should I use, di bagian kedua ini kita akan membahas mengenai analisis statistika. Terdapat beragam jenis analisis statistika yang umum digunakan. Salah satunya yaitu statistika deskriptif. Statistika deskriptif merupakan metode atau cara-cara yang digunakan untuk meringkas dan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau ringkasan numerik data. Statistika deskriptif menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan pada populasi. Sebagai contoh adalah info grafis mengenai COVID-19 di Indonesia. Info grafis ini merupakan salah satu bentuk statistika deskriptif karena grafik dan ringkasan numerik yang disajikan berasal dari data yang terkumpul pada waktu tersebut tanpa kita melakukan pengujian terhadap populasi. Yang kedua adalah statistika inferensia. Statistika inferensia menggunakan semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data atau disebut sebagai sampel, yang kemudian digunakan untuk peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi pada tingkat kepercayaan tertentu. Perbedaannya pada statistika deskriptif, statistika inferensia mengandung proses estimasi dan pengujian hipotesis. Contohnya, terdapat penelitian untuk melihat apakah berat badan dari smokers atau perokok sama dengan berat badan dari non-smokers atau bukan perokok. Menggunakan statistika inferensia, maka kita membentuk hipotesis, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Pada hipotesis 0 ini, terdapat penyataan bahwa rata-rata berat badan dari perokok tidak berbeda dengan berat badan dari non-perokok atau bukan perokok. Sedangkan pada hipotesis alternatif, penyataannya bertolak belakang dengan hipotesis 0. Pada hipotesis ini, dinyatakan bahwa rata-rata berat badan dari perokok dengan berat badan dari non-perokok berbeda. Setelah dibentuk hipotesis, selanjutnya yaitu dilakukan uji statistik dan kemudian akan menghasilkan kesimpulan yang digunakan sebagai gambaran mengenai informasi dari populasi. Statistika inferensia sendiri dibagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Yang disebut sebagai statistika parametrik adalah metode yang digunakan dan populasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi dan analisis parametrik yang digunakan sesuai, maka memiliki kemungkinan besar untuk menolak H0 ketika H0 salah. Atau dengan kata lain, kesimpulan yang dihasilkan akan tepat hanya jika syarat-syarat atau asumsi pada data terpenuhi. Nah, beberapa syarat dari model pengujian statistika parametrik, antara lain, objek pengamatan harus saling independen. Datanya antara objek harus independen dan tidak bergantung satu sama lain. Kemudian yang kedua, objek pengamatan harus ditarik dari populasi yang berdistribusi normal. Datanya harus berdistribusi normal dan berbentuk kurva seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian, populasi-populasi di mana objek pengamatan ditarik harus memiliki varian yang sama. Artinya bahwa objek-objek yang diambil atau yang terdapat pada data harus tidak jauh berbeda. Statistika non-parametrik Selain statistika non-parametrik, statistika inferensia lainnya yaitu statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah statistika yang parameter populasinya bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat atau asumsi seperti pada statistika parametrik. Pada statistika non-parametrik, ujinya tidak menuntut pengukuran sekuat pada statistika parametrik. Keuntungan penggunaan statistika non-parametrik yaitu bentuk distribusi populasi tidak dipermasalahkan atau datanya tidak harus berdistribusi normal. Data yang berdistribusi non-normal juga dapat digunakan pada statistika non-parametrik. Yang kedua dapat digunakan ketika sampelnya kecil. Selanjutnya, memungkinkan untuk sampel yang terdiri dari observasi-observasi dari beberapa populasi yang berlainan. Jadi datanya tidak harus berasal dari populasi yang sama. Terima kasih telah menonton!